Selamat siang penonton Surya Online dan Tribun Jatim Network Balik lagi sama aku Arum dan sama Inu Coach Business Kuliner Nah hari ini kita mau bahas sesuatu yang tak kalah menariknya dari sebelum-sebelumnya nih Dengan tema yaitu strategi hipnotis untuk meningkatkan omset penjualan bisnis kuliner saat pandemi Kalau misalnya kemarin kita ngomongin tentang pasangan nih kita sekarang ngomongin tentang hipnotis Seru-seru banget kan? Nah kita ulik ya langsung Nah Coach, apa sih Coach yang dimaksud dalam hipnotis Coach dalam bisnis? Kayak ngeri ya, kayak ngeri hipnotis gitu loh Jadi orang kalau mau lihat ini kadang-kadang kalau tidak menonton sampai habis video ini Perasakannya jelek deh, ini apa sih? Kok diajar hipnotis kayak gitu gitu loh Jadi ya strategi ini ya adalah pembahasan jawaban pertanyaan di pembahasan sebelumnya Yaitu adalah strategi memilih pasangan Jadi kemarin ya pertanyaan terakhir ya Strategi memilih pasangan Bagaimana produk bisnis kuliner Anda dicarikan pasangannya Dicarikan pasangannya yaitu produk lain atau bahan lain Jadi nanti bisa ditawarkan dua-duanya agar konsumen tidak beli satu aja Jadi konsumen diarahkan untuk membeli dengan harga yang lebih mahal Karena bahan bakunya ada tambahannya atau ada produk yang lain yang ditawarkan Jadi kan pembelinya kan harga lebih mahal gitu loh Tapi kemarin ada pertanyaannya Sekarang kan terjadi perubahan ekonomi Di bidang ekonomi Karena pada saat pandemi daya beli benar-benar turun Orang banyak yang tidak mampu membelinya Apakah mungkin mereka mau membelinya Padahal harganya lebih mahal kan Jadi kali ini ya Teman-teman Sahabat Tribun Jawa Timur dan Surya Online Kita akan membahasnya bagaimana caranya Anda bisa menjual dengan harga yang lebih mahal Dan konsumen benar-benar mau membelinya kok Seperti kayak gitu Nah gimana nih coach caranya Soalnya aku sendiri penasaran gitu coach Kalau misalnya kemarin pasangan sekarang hipnotis Nah gimana sih caranya Implementasinya itu seperti apa gitu loh Oke Jadi implementasinya adalah seperti kayak gini Kita memakai strategi ya Strategi yang bahasa kerennya ya Bahasa dari sononya adalah hypno-selling Hypno-selling ini adalah bagaimana Bisa lebih menjual dengan ilmu hipnotis Tapi ilmu hipnotis ini bukan kayak mistik kayak gitu loh Tapi adalah bagaimana Lebih persuasif Lebih meyakinkan konsumen agar mau membeli Jadi ya Siapkan catatan Anda Seperti biasa Kita akan bongkar beberapa strategi Menjual dengan hipnotis Atau hypno-selling Oke Siap ya Sekarang Membahas nomor satu Nomor satu adalah Anda pengusaha kuliner harus berjualan Dengan memperbanyak kata ya Maksudnya gimana nih Contoh ya Saya pengusaha Pengusaha apa enaknya ya Pengusaha bakso deh Umpamanya pengusaha bakso Mbaknya konsumen Jadi contohnya Ini Beli deh Beli terserah Bakso apa deh Coba Bakso 10.000 campur Oke 10.000 campur Oke Oke kak Apa Nggak sekalian Ini Ditambah Minumnya ya Jadi minumnya itu Sekarang kan Surabaya panas nih Sekalian ya Beli minum Sekalian Yang Porsi jumbo Jadi biar panas-panas kayak gini Bisa lebih seger Jadi Tambah Minum ya Jadi Kalau Umpamanya Anda Menawarkan konsumen Dengan kata-kata ya Memperbanyak kata ya Kemungkinan Mereka Akan Lebih menuruti Apa yang ingin Anda jual Jadi kalau Umpamanya Menjual lebih banyak Harus Kasih tambahan ya Biasanya Pengusaha kuliner Yang tidak tahu ilmu ini Biasanya Tidak menawarkan Atau malah Tidak memberikan Kata-kata ya Tambah Memberikan kata enggak Jadi contoh kayak gini Mau Tambah Es Ceru enggak Oke Jadi kalau Mereka ngomong enggak Jadi kepikiran jadi enggak Enggak deh Nggak usah Nggak usah tambah es ceru Terstimulus langsung Kata-tata enggak Iya Jadi harus Kalau konsumen ingin Melakukan sesuai Dengan keringan kita Harus kasih Banyak-banyak Sering kata-kata ya Gitu loh Jadi contohnya Kalau umpamanya Penjual nasi goreng ya Agar Konsumen Tidak hanya Membeli nasi goreng biasa Tapi nasi goreng sosis Gitu loh Jadi Gimana Kak Jadi ya Beli nasi goreng sosisnya Jadi harus ada Kata-kata ianya Contoh juga Mungkin Cafe ya Jadi cafe Mungkin Belinya mungkin Burger Sama minuman aja Jadi Agar konsumen Membeli lebih banyak Ditawarkan Sekalian beli Kentang goreng Bumbu black peppernya ya Jadi tidak hanya Kentang goreng aja Tambahannya Kalau bisa kentang goreng Yang ada Bumbu black peppernya Jadi harganya Lebih mahal Jadi Ini ya Latihan ya Lukan Saya banyak ngomong ya Jadi latihan ya Sering-sering ngomong ya Ya Lukan Banyak ngomong ya Seperti kayak gitu Coba deh Biasanya ya Kalau Anda Pengusaha kuliner Menjual makanan Paling gampang Adalah Juga Ditawarkan Gitu Ditawarkan Beli minumannya Beli orange juice Beli juice Ceruk Beli Estet jumbo Ya 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 Gitu Kayak gitu Nah Apa gunanya Kuts Kata ya Sekedar dua kata Tapi kayaknya Berarti banget Untuk seorang pengusaha Itu strateginya Jadi memang Menurut penelitian Psikologi Kalau Kata ya Itu Kalau umamanya Kita ngomong dengan orang Ngomong ya Dalam alam bawah sadar Orang yang kita ajak ngomong Dia juga akan menganggu Dalam hatinya Jadi Semakin sering Konsumen Meng Apa Ikut Menganggu Jadi contoh gini Surabaya lagi panas ya Mbak Beli bakso Jadi saya tahu Saya lihat Mbak kepanasan Ini Surabaya panas Panas Pancaroba Jadi panas Mendung lagi Jadi caranya Agar Mbak Bener-bener Mengikuti Apa yang Saya arahkan Jadi ngomong kayak gini Mbak Surabaya panas ya Kan panas kan Jadi kan mesti Iya gitu loh Kalau umamanya enggak ya Ini gitu loh Gak mungkin Gak mungkin kan Surabaya panas ya Kalau panas-panas kayak gini Enaknya minum dingin-dingin ya Jadi Sekalian ya Mbak ya Beli bakso Sekalian tambah es jeruk Jadi biar bener-bener Panasnya cepat hilang Enggak keringetan Beli es jeruknya Sekalian yang jumbo ya Jadi kalau umamanya Semakin banyak Kata-kata ya Jadi konsumen Akan ngikutin gitu loh Apa yang kita inginkan Dia mengiyakan juga gitu loh Jadi memperbanyak kata ya Seperti kayak gitu Gimana Paham gak nih Pemirsa Kalau bingung Silahkan tanya ya Di bagian komentar Di bawah ini Begitu ya Loh kan Iya lagi gitu Oke Strategi nomor dua Kita membahas Strategi nomor dua Kita barusan sudah membahas Bagaimana Menjual Harus Pakai Banyak kata ya Strategi ini Akan lebih powerful lagi Semakin membuat Orang bener-bener Membeli produk kita Bila ditambah Dengan strategi nomor dua Strategi nomor dua Adalah Anda Kita harus memberikan pilihan Contohnya Nasi goreng Nasi goreng deh Jadi nasi goreng itu Saya menjual nasi goreng ya Coba deh Kalau emangnya Ini Mbak Arum Ini Pesen nasi goreng Berbagai menu Coba nasi goreng deh Terserah Pesen nasi goreng Satu Kalau saya Lebih prefer seafood Seafood Oke Kalau emangnya Beli nasi goreng Seafood ya Ini kan panas kan Jadi Bagaimana caranya Konsumen Membeli Lebih banyak Harus Diarahkan Dengan pilihan Jadi Oh Kakak Beli nasi goreng Seafood ya Sekalian Ditambah minuman ya Mau Es lemon tea Atau Justru Jadi Harus dikasih Dua pilihan Gitu loh Jadi Kalau umpamanya Dikasih dua pilihan Kemungkinan Besar Mereka Akan Beli Salah satu Dari minuman itu Jadi sudah ada Pilihan Bisa menentukan Jadi seperti Kayak gitu Contoh Kalau umpamanya Mbak Arum Beli Ini Beli burger Burger umpamanya Jadi Saya Arahkan Agar Mbak Arum Juga Beli Friend Fries Atau Ketang goreng Saya Arahkan Kak Burger ini Enaknya Pakai Friend Fries Mau Milih Friend Fries Yang Bumbunya Black Pepper Atau Ada Bumbu Kejunya Jadi kan Kalau Mbak Arum Gimana Mikirnya Gimana Jadi Pasti Mikir Mau Beli Salah Satu Dari Dua Itu Kan Kalau Umpamanya Nolak Juga Kadang Kadang Sungkan Gitu Pasti Jadi Seperti Kayak Gitu Dan Juga Kalau Umpamanya Membeli Membeli Makanan Kita Jumbo Jadi Pilihannya Kalau Kita Kasih Dua Pilihan Pilihannya Antara Membeli Produk Satu Atau Membeli Produk Dua Jadi Contohnya Tadi Membeli Orange Jus Porsi Biasa Atau Jumbo Yang Penting Mereka Benar Benar Jadi Beli Salah Satunya Daripada Pilihannya Antara Membeli Jadi Membeli Atau Tidak Membeli Jadi Kita Kasih Pilihan Salah Satu Dari Seperti Kayak Gitu Jadi Ini Lebih Powerful Daripada Kita Diem Aja Jadi Cuma Diem Aja Beli Nasi Goreng Kalau Enggak Dikasih Pilihan Dia Bisa Ini Bisa Enggak Jadi Beli Enggak Kasih Tambahan Seperti Kayak Gitu Saya Tambahan Aja Sih Coach Kalau Menurut Saya Dengan Adanya Dua Pilihan Itu Jadi Pembeli Ada Dikasih Batasan Kau Mau Ini Atau Mau Yang Ini Kalau Saya Sebagai Pembeli Saya Akan Merasa Saya Ini Jalurnya Udah Dibatasi Ini Kalau Saya Enggak Milih Sungkan Kalau Misalnya Saya Milih Berarti Antara Dua Ini Jadi Benar Benar Apa Ya Mau 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 Enggak Enggak Harus Dipilih Salah Satu Kayak Gitu Oke Jadi Yang Penting Pilih Salah Satu Adalah Mereka Akhirnya Benar Benar Jadi Beli Daripada Beli Atau Enggak Lebih Bagus Beli Salah Satunya Seperti Kayak Gitu Oke Strategi Nomor Tiga Strategi Nomor Tiga Adalah Beri Alasan Beri Alasan Kenapa Konsumen Harus Membelinya Jadi Strategi Nomor Tiga Ini Adalah Pelengkap Dari Strategi Nomor Satu Dan Nomor Dua Kalau Dikerjakan Semuanya Tiga Tiganya Benar Benar Powerful Membuat Konsumen Membeli Lebih Banyak Lagi Contohnya Kalau Umpamanya Nasi Goreng Jadi Kalau Manya Nasi Goreng Tadi Contohnya Jadi Ya Beli Nasi Goreng Sosis Atau Nasi Goreng Udang Jadi Nanti Kasih Juga Alasan Tambahan Lebih Enak Daripada Nasi Goreng Biasa Jadi Sudah Dikasih Tambahan Ya Dikasih Pilihan Langsung Kasih Alasan Jadi Orang Berpikir Ya Ya Lebih Enak Nasi Goreng Sosis Atau Nasi Goreng Udang Pasti Lebih Enak Daripada Nasi Goreng Biasa Ada Penegasan Sih Kalau Menurut Betul Betul Jadi Juga Ini Kalau Pilihannya Tadi Seperti Tadi Lanjutan Tadi Pilihannya Adalah Kentang goreng Black Pepper Atau Kentang goreng Cheese Jadi Biasanya Apa Ini Alasannya Yang Membuat Orang Bener-bener Membeli Salah Satu Dari Dua Ini Apa Alasannya Kalau Kentang Aja Itu Rasanya Plain Banget Jadi Ya Udahlah Makan Kentang Goreng Biasa Kalau Ada Rasa Rasanya Kan Di Mulut Lebih Ada Yang Spicy Ada Yang Manis Ada Yang Lebih Asin Kayak Gitu Sih Ya Sip Jadi Kayak Gitu Jadi Kalau Umpamanya Anda Ingin Mengarahkan Konsumen Membeli Sebuah Produk Anda Harus Berpikir Ini Alasan Apa Yang Membuat Mereka Bener-bener Mau Membeli Contohnya Kalau Umpamanya Mau Memberikan Pilihan Konsumen Dikasih Pilihan Kak Sekalian Beli Orange Juice Atau Mango Juice Juice Jeruk Atau Juice Mangga Itu Langsung Kasih Pilihan Agar Mereka Membeli Salah Satunya Gitu Jadi Jus Jambu Jus Jeruk Atau Jus Mangga Lebih Banyak Vitamin C Daripada Es Teh Biasa Gitu Jadi Dikasih Alasan Lagi Lagi Apa Gunanya Yang Ketiga Itu Tadi Jadi Gunanya Agar Konsumen Bener 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 Mengikutin Apa Arah Kita Jadi Contoh Kayak Gini Kalau Umpamanya Gini Kalau Mbak Gini deh Mau beli produk Apa aja deh Nanti saya ini Saya arahkan Coba Beli apa aja deh Apa aja Makanan Terserah Beli Mie deh Oke Beli mie ya Oke Kak Beli mie ya Sekalian Minumnya Es Lemon Tea Atau Es Jeruk Kalau Umpamanya Saya sebagai Penjual Ngomong Seperti Kayak Gitu Dari Benak Pikiran Mbak Ada Kepikiran Enggak Emang Apa Untungnya Saya Membeli Es Lemon Tea Atau Es Jeruk Gitu Ada Gak Itu Dipikiran Di Alam Bawah Sadar Ada Kepikiran Gak Seperti Kayak Gitu Ada Jadi Mestikan Orang Mesti Ditawari Sesuatu Mestikan Mereka Ada Pertanyaan Emangnya Kenapa Aku harus Beli Minuman Muu Gitu Kan Kadang-kadang Mie Serat Atau Apa Jadi Ya Sudah Butuh Minum Untuk Menghilangkan Rasa Seratnya Makan Mie Oke Jadi Kalau Umamanya Diucapkan Seperti Kayak Gitu Akhirnya Konsumen Jadi Mikir Oh Iya Manfaat Saya Tambah Beli Minuman Seperti Kayak Gini Jadi Akhirnya Bener-bener Jadi Pengen Beli Seperti Kayak Gitu Oke Itu Saya Memberikan Strategi Hipnotis Strategi Nomor Satu Sampai Nomor Tiga Aja Strategi Nomor Sampai Tiga Belas Kapan 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 Kalau Saya Bicarakan Semua Tidak Cukup Video Seperti Kayak Gitu Oke Pemirsa Sahabat Tribun Jawa Timur Dan Surya Online Bagaimana Mudah Kan Bagaimana Membuat Konsumen Bener-bener Mau Membeli Produk Anda Meskipun Produk Anda Harganya Lebih Mahal Jadi Dengan Strategi Ini Anda Bisa Menjual Produk Anda Meskipun Dengan Harga Lebih Mahal Meskipun Pada Saat Pandemi Ini Mereka Benar-benar Mau Membeli Oke Silahkan Dipraktekkan Ya Strateginya Karena Tanpa Anda Praktekkan Omset Anda Tidak Akan Naik Seperti Kayak Gitu Mbak Iya Oke Thank you Coach Inu Atas ilmunya Sampai jumpa Di episode-episode Selanjutnya Saya Arum Pamit Dan Selamat siang Oke Selamat siang 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 Terima kasih.